Intro Halo penikmat kopi Welcome back to Alton Vlog Channel Buat kamu penikmat kopi yang suka minum kopi Tapi gak ada waktu untuk minum kopi Sama sekali, kamu gak usah takut Karena buat kamu yang super sibuk Aku ada satu alat yang khusus Buat kamu, dan ini super simple Dan super sederhana banget Kamu tidak memerlukan IQ yang tinggi seperti Albert Einstein Atau membuat secangkir kopi dengan menggunakan Yang namanya French Press Oke, di depan saya ada beberapa French Press yang kamu bisa lihat Dan French Press itu sebenarnya merupakan Alat seduh manual yang tertua di dunia Dan sebenarnya dulu-dulu ya French Press itu tidak memiliki yang namanya plunger Tapi sekarang udah ada namanya plunger Nah, ini yang saya maksudkan adalah plunger Oke, plunger ini Dan di depan saya ada 1, 2, 3, 4, 4 French Press yang berbeda-beda Ini dari Hario Ini ada double wall-nya Tetap penggunaannya merupakan Penggunaan yang sama seperti French Press Yang kedua adalah Si seksi dari Eva Solo Kenapa seksi banget? Watch me 3, 2, 1, go Tadadadada Udah buka And there you go Seksi banget Tapi sebenarnya Kain ini bukan Seperti kain yang biasanya Kain yang ajaib banget Sebenarnya kain ini bisa Membuat kopi kamu tuh Lebih panas dan lebih tahan lama Dibandingkan yang lain Ini ketika kamu udah Selesai membuat kopi kamu Tutup aja langsung Bajunya balik Kayak gitu Tutup biar gak masuk angin Dan diamkan kopinya disini Dan kamu bisa mendapatkan Minuman kopi kamu Lebih tahan lama Panasnya Dan selanjutnya adalah Bialeti Omino Bialeti Omino Bisa kamu lihat ini Merupakan French Press yang Klasik dan simple Dan biasa Yang digunakan oleh siapa aja Dan buat kamu yang mungkin Merasa A bit stylish Pengennya yang lebih fancy Dan berwarna Sewarna kehidupan kamu Lebih seria Kamu bisa menggunakan bodong Desainnya bagus banget Ini ada beberapa warna Ada hijau, merah, silver Dan juga hitam Aku suka banget Desainnya bagus Coraknya Oke Perlu kamu ketahuin Kalau French Press tuh Dibagi dengan dua komponen Yaitu pertama adalah Jacknya Atau tekonya yang bisa kamu bilang Dan kedua adalah Plungernya Dan dari plunger ini Kamu bisa lihat ya Yang namanya Mesh filter Mesh filter Yang bisa kamu lihat Nah mesh filter Yang saya maksudkan adalah Jala-jala disini Jala-jala nih disini Bisa kamu lihat Nah Kegunaan dari jala-jala ini Sebenarnya adalah Untuk ngefilter Ampas-ampas kopinya Supaya Ampas kopi kamu tuh Nggak masuk ke dalam Kopi yang pengen kamu nikmati Oke Tapi hari ini aku merasa Aku pengen menggunakan Bialeti Let's go with the classic Kita singkirkan aja dulu semuanya You go 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 Kita Mulai dengan Bialeti Omino Nggak usah lama-lama Kita ambil aja Kopi yang bakalan saya pakai Hari ini Adalah Mandeling Tanah Karo Dan ini Freshly roasted Aku biarkan satu hari Untuk digesing ya Supaya Aroma kopinya tuh Lebih nikmat Oke Untuk kopinya Saya perlukan adalah 24 gram Biji kopi Ini perbandingannya 1 banding 15 Langsung aja Saya menggunakan Timbangan dari Akaya Dan kita lihat Buat aja Langsung ke 0 Udah 0 Saya ambil aja Langsung Kopi yang saya perlukan Masih 14 Nice Udah 24 Oke Ketika saya mendapatkan Hasil Gram kopi Yang saya perlukan Langsung kita Jilingkan kopinya Aku menggunakan Hario V60 Yang bisa Dan cocok banget Untuk manual brew Disini kamu bisa melihat ya Kamu maunya Viscisnya juga boleh Siphon juga boleh French press juga boleh Jadi saya mau Gilingan yang paling kasar Soalnya kalau French press tuh Dianjurin ya Untuk mendapatkan Gilingan yang kasar 40 Oke 40 yang paling kasar Yang aku inginkan Langsung masukkan aja Kopinya Biji kopi Mari kita Menggiling Let's Oke Inilah hasil Gilingan French press Yang aku butuhkan Untuk bubuk kopi saya Dari hasil Gilingan kopi Yang saya dapatkan Langsung Masukkan aja Kedalam French press Ini French press French press Oke Nice Untuk selanjutnya Ada dua langkah lagi Yang harus kamu lakukan Adalah Menuangkan air panas Dan fresh Kedalam French press Ini Dan untuk air panas Yang saya perlukan Adalah Sekitar 90 sampai 95 derajat Celsius Itu idealnya lah ya Langsung aja Saya udah panaskan Air panas saya Oke Dan tuangkan air panas Ini Kedalam Dan Ini perlu Direndam Selama 30 detik Kita lihat aja Kita tunggu Sampai 30 detik Nah Kenapa Kopi itu Dibutuhkan Untuk didiamkan Dan dibasahi Selama 30 detik Atau dikenal Dengan istilah yang keren Yaitu Blooming Karena ini adalah Pelapasan CO2 yang ada Di dalam kopi ini Biar Kopi kamu itu Terasa lebih nikmat Dan lebih fresh Dan lebih full flavor Oke Setelah 30 detik Pas Kita langsung Tuangkan aja Menuju Atas Sampai Kepuncak Dari French press Ini Setelah airnya penuh Kamu cukup Diamkan Kopi kamu Selama 3 ke 4 menit Ini saya Masukin aja Plangernya Jangan ditekan dulu Just masukin Pelan-pelan Dibiarkan Sampai Selama 3-4 menit Nah Proses ini Namanya Proses Ekstraksi Karena itu Larutan Dan difusi Digabungkan Bersamaan Boom Keluarlah Yang namanya Istilah Ekstraksi Dalam Kopi Kamu Kita udah Lihat Sekarang Udah Menit Ketiga Oke Let's Go Pelan-pelan Ditekan Pelan-pelan Kamu Butuhkan Teknik Yang Cukup Pelan Untuk Menekan Ini Oke Selesai Sudah French press Saya Udah Saatnya Saya Mencicipi Hasil Dari Brewing Saya Brewingan Saya Sendiri Oke Pelan-pelan Kamu Pelangkan Kemulai Batam Bull Banget Oke Cek Cek Bull Rasain Kopinya Nikmat Bull Aku Minum Hasil Aroma Dari Kopi Ini Wangi Banget Sekarang Saya Mulai Minum Nikmat Banget Full Flavored Wild body Bodinya Juga Bold Dan Sesuai Banget Dengan Mandeling Tanah Kore Yang Dideskripsikan Oton Coffee Bener-bener Nikmat Banget Cocok Banget Buat French Press Sekali Lagi Tegukannya Oke Buat Kamu Yang Orangnya Super Sibuk Banget French Press Ini Sebenarnya Cocok Banget Buat Kamu Dan Mungkin Kamu Tipikal Orang Yang Suka Berburu Berburu Untuk Kesana Kesini Gak Ada Waktu Untuk Minum It's Oke Karena Kenapa Aku Ada Satu Tumblr Yang Keren Banget Ya Kamu Bisa Menggunakan Tumblr Dari Hario Yaitu Uchimak Ini Karena Tumblr Ini Bisa Menahan Panas Sekitar 6 Jam Dan Bisa Kamu Lihat Ada Insulated Layer Yang Bisa Membuat Kopi Kamu Menahan Panas Lebih Lama Lagi Jadi Karena Oh Ya I am Busy Langsung Aja Saya Tuangkan Semua French Press Kedalam Uchimak Ini Hario Uchimak Oke And That's It For My Hario Uchimak Oke Selesai Sudah And You are Ready To Go With Uchimak Oke Usai Sudah Cara Membuat Kopi Dengan Menggunakan French Press Nah Buat Kamu Yang Penasaran Alat Apa Yang Tadi Saya Gunain Kamu Bisa Cek Aja Langsung Ke Description Box Below Semuanya Ada Tertara Di Dalam Dan Juga Buat Kamu Yang Pengen Tahu Belinya Dimana Juga Bisa Cek Aja Langsung Ket www.ottencoffee.co.id Linknya Juga Aku Masukin Ke Description Box Below Juga Dan Buat Kamu Yang Pengen Lihat Artikel Artikel Kopi Apa Yang Terjadi Di Perkembangan Dunia Kopi Aku Juga Ada Namanya Majalah Oten Kopi Kamu Bisa Cek Aja Linknya Disini Dan Buat Kamu Yang Pengen Meracik Kopi Dengan Gaya Kamu Sendiri Dan Juga Pengen Bereksperimental Dengan Kopi Kopinya Menu Menunya Saya Juga Ada Menu Gratis Buat Kamu Kamu Bisa Download Aja Langsung Menu Yang Saya Maksud 100 Menu Gratis Di Sebelah Sini Oke Dan Buat Kamu Yang Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Put A Thumbs Up Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Oke See you Guys Salam Kopi Bye Hmm Nikmat